Tim Persela Lamongan, Rabu Malam akhirnya diperkenalkan di hadapan ribuan santri dan supporter L.A. Mania. Menariknya, launching pemain di momen bulan suci Ramadan tersebut mengambil tema Persela Bersolawat. Harapannya prestasi Persela di tahun ini bisa jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dengan target finish di pepan atas Liga 1. Peribuan warga Lamongan Rabu Malam tumpah ruah di alun-alun kota Lamongan untuk menyaksikan launching atau perkenalan tim Persela musim 2019. Launching di tengah bulan suci Ramadan ini pun mengambil tema Persela Bersolawat. Sebanyak 26 pemain termasuk 4 pemain asing diperkenalkan di hadapan publik Lamongan. 26 pemain di bawah asuhan pelatih Aji Santoso ini nantinya akan mengarungi kompetisi Liga 1 tahun 2019. Jika dibanding tahun lalu, materi pemain Persela tahun ini kebanyakan diisi pemain-pemain muda yang memiliki talenta. Di antaranya Hambali Talib, Delvin Rumbino, dan Malik Risaldi. Saat Piala Indonesia, mereka tampil bagus dan selalu menjadi andalan pelatih. Tahun ini pelatih Aji Santoso berharap timnya bisa finish di papan tengah kelas main Liga 1. Tahun lalu Persela hanya mampu finish dua strip di atas zona degradasi. Dalam ini kami menunjukkan secara langsung menandangkan bahwa kami sudah siap untuk kompetisi yang begitu ketat untuk saya karena persaingan-persaingan yang sangat ketat. Jadi kami akan mendekatkan pertinian kali ini Persela bisa menemukan satu pemainan yang menarik jadi yang akan bisa mencapai pertinian yang lebih baik dengan mereka. Sementara itu, peminat tim berjuluk Laskar Joko Tinggir sekaligus Bupati Lamongan Haji Fadili berharap dengan bersolawat Persela diberikan kelancaran kemenangan selama kompetisi Liga 1 berlangsung. Jadi malam hari ini lonceng tim Persela Lonceng tim Persela kali ini memang luar biasa bersama dengan bulan sisi Ramadan Persela bersolawat Bersolawat itu minta keselamatan, minta kemenangan, minta aman dan sebagainya. Bagi Persela Lamongan, tetapi semuanya apabila dukungan dari masyarakat Lamongan Jumat mendatang, Persela akan melakoni pertandingan perdana menghadapi tamunya Madura United bermain di hadapan ribuan supporternya Persela berharap bisa mengawali Liga dengan kemenangan meski tim yang akan dihadapi merupakan salah satu tim kandidat juara